Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansah meresmikan Mahat Ali Malikul Saleh Pantun Labu, Tanah Jambu Ayat Aceh Utara, selasa 11 September 2018. Nova mengatakan daya Malikul Saleh yang dididikan oleh almarhum Abu Ibrahim Bardan atau Abu Pantun, telah banyak mendidik generasi muda Aceh untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Salah satu keinginan Abu Pantun, kata Nova, adalah membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi untuk menampung minat para alumni daya dalam mengembangkan ilmu-ilmu Islam secara spesifik. Mahat ini telah memulai proses uji coba beberapa tahun lalu dan telah mewisuda sejumlah alumni yang telah banyak berperan di masyarakat. Setelah proses pengembangan, kini saatnya Mahat Ali Malikul Saleh dideklarasikan secara terbuka kepada publik dengan tujuan agar masyarakat tahu keberadaan Mahat ini, sehingga generasi muda Aceh dapat memanfaatkan Mahat ini untuk menimba ilmu-ilmu agama yang fokus pada studi Islam murni. Nova mengatakan pemerintah Aceh sangat mendukung kehadiran Mahat Ali Malikul Saleh. Tahun 2019, kata Nova, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar 1 miliar untuk daya tersebut. Nova berharap kehadiran Mahat Ali Malikul Saleh dapat melahirkan cedikiawan yang berkualitas agar tuntutan untuk menegakkan syariat Islam secara kafah berjalan dengan baik di daerah kita ini. Launching Mahat Ali Malikul Saleh turut dihadiri Abi Matang Panjang, Abi Lung Angen, Abu Noha Cempeda, Wakil Bupati Aceh Utara, dan Ratusan Santri. Terima kasih telah menonton!